selamat datang di baiflain pesan tiket hanya dengan satu klik mengapa memilih baiflain disini ada cepat aman anda bisa edit semua ini ya di sublim text kemudian anda klik untuk mencari lalu sekian dulu baru cari tiket assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya agar anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website pemesanan tiket online ada pun caranya disini saya sudah menyediakan project yang telah jadi anda tinggal download saja saya akan masuk ke web browser namanya aplikasi tiket php zip nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga anda pun juga bisa mendownloadnya anda klik download oke kita menunggu sampai proses download dimulai ini sudah di download ya kemudian database nya juga anda download seperti ini setelah selesai di download kemudian anda klik kanan pada project yang anda telah download seperti ini kemudian klik show in folder lalu anda buatkan folder baru ya new folder namanya ticket kemudian anda pindahkan ya aplikasi tiket nya dan database nya ke dalam folder ticket kemudian setelah itu anda buatkan folder baru lagi di dalamnya namanya database kemudian anda pindahkan database kemudian anda pindahkan database ini ke dalam folder database lalu setelah itu kita ekstrak lalu setelah itu kita ekstrak ekstrak here ada pun password nya yaitu www.stockcoding.com ini saya akan copy kemudian setelah itu anda klik ok lalu anda masuk ke database kemudian anda klik kanan database nya itu lalu ekstrak here juga lalu anda masukkan password nya yaitu www.stockcoding.com lalu ok kemudian setelah itu anda cut ya atau copy file ticket nya ini ke dalam local disk c kemudian folder sum kemudian folder htdoc lalu pasti di dalamnya disini kemudian anda nyalakan sum control panel nya seperti ini start start sampai hijau ya disininya kalau sudah hijau ini sudah jalan kemudian anda masuk ke web browser nya ya kalau anda tulis disini localhost phpmyadmin localhost garing phpmyadmin ya seperti ini kemudian ada enter setelah itu anda klik new disini lalu database name ticket ya namanya ticket kemudian anda create setelah anda create kemudian anda import ya database nya lalu choose file pilih file disini ini di ticket terus database kemudian ini ticket.skl anda klik itu kemudian anda scroll ke bawah lalu ada tulisan go disini anda klik go tunggu sampai proses pengupload database nya itu selesai ya selesai di upload oke ini sudah terupload semua kemudian anda searching lagi disini localhost nama foldernya ya anda tulis nama foldernya disini yaitu ticket garing oke ini sudah jadi ya selamat datang di byflane pesan tiket hanya dengan satu klik kenapa memilih byflane disini ada cepat aman anda bisa edit semua ini ya di sublim text kemudian anda klik untuk mencari lalu seek in dulu baru cari tiketnya kita daftar dulu ya username 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 nya abdul layar ya password nya 12345 full name nya abdul layar udin terus anda klik kesekan selamat akun anda berhasil dibuat kalau anda sudah membuat akun nanti akan masuk disini user di database nya ini anda masuk di database nya ini user terus disini akan langsung ada username anda dan password kemudian full name saya coba login ya abdul layar terus 12345 password nya seek in oke ini sudah masuk kemudian untuk mengakses admin nya anda tulis di searching lagi di tab baru localhost localhost garing tiket garing admin tiket garing admin seperti ini anda harus masuk terlebih dahulu ada pun username nya yaitu admin password nya juga admin kemudian anda klik seek in oke ini sudah masuk disini ada tulisan mode admin selamat datang admin tp transportasi anda klik open in new tab disini bisa anda menambahkan transportasi nya disini ada pesawat kereta saya coba akan tambahkan bus kemudian klik itu lalu disini ada transportasi ekskripsi Garo Indonesia Gumarang saya akan menambah line grip terus pesawat anda klik ini oke kemudian rutenya rute from Indonesia sampai ke inggris harga 5 juta ID trans dan sebagainya saya akan menambahkan hari ini adalah hari sabtu tanggal 20 saya akan tambahkan rute dari kendari sampai barcelona price harga 5 juta transportasi line group kemudian klik oke tetap berhasil ditambahkan kemudian disini ada reservasi ini kalau ada orang yang mau memesan nanti akan muncul disini saya akan coba memesan ya di akun saya selamat datang di layar saya akan coba booking cari disini tanggal berangkat 2020 bulan 6 tanggal 20 dari kendari tujuan ke barcelona harga tiket 5 juta tipe pesawat saya akan coba pesan kemudian disini booking pada pemarin ya 20 tanggal booking 20 kemudian ID customer 22 lalu saya akan klik booking sedang dalam proses mau tunggu klik oke kemudian kita masuk ke menu admin tadi yang ini reservasi open in new tab disini statusnya dalam proses saya akan coba klik proses ingin melanjutkan anda klik oke transaksi telah selesai oke sudah selesai jadi demikianlah cara membuat website tiket online online nanti anda bisa coba di rumah dan kemudian anda juga bisa mengeditnya ini ya lebih sublim teks ya mencari editnya bisa masuk ke sublim teks seperti ini kemudian anda klik file ini kemudian open file lalu lalu anda cari file file tiket tadi ya seperti ini sum tdox kemudian tiket disini ada indeks php anda bisa edit disini ya anda ganti nama-namanya disini demikianlah tutorial cara membuat website pempesanan tiket online yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh